Halo brother dan sister, halo moviemaniacs, apa kabar? Yup, kali ini kita akan ngobrolin dan diskusiin tentang review film. Yup, kali ini kita akan ngobrolin tentang film. Kita gak cuma ngobrol, tapi diskusi dan share tentang pengalaman kalian nonton film yang nanti akan kita bahas. Artinya kalian akan komen di channel gue dan gue akan bales. Pasti akan gue bales. Yup, ini adalah filmnya. Dilan, 1990. Basih. Visualisasi terbaik, visualisasi terbaik. Dilan, 1990. Menurut gue gak basih. Kenapa? Karena di 20 hari penayangannya, film ini sudah 5 juta penonton lebih. 5 juta penonton lebih. Artinya, film ini menjadi film Indonesia terbaik sepanjang masa yang mengalahkan film Warcraft di Kair Reborn. Dan produksi yang sama sih. Ya, itu dia. Jadi temanya adalah, gue pengen kalian share opini kalian tentang film Dilan. Karena film ini menarik, udah 5 juta penonton lebih. Sebelum kalian share dan komen, sebaiknya tonton video gue sampai habis. Karena gue akan memberikan opini gue, gimana sih. Alasan apa sih membuat film Dilan 1990 itu terlaris. Banyak yang nonton, ini menurut opini gue. Silahkan kalian berkomentar juga. Oke, pertama adalah alasannya adalah, film ini membuat tante-tante, oma-oma, kalian yang bernostalgia, yang ingin kangen melihat kehidupan remajanya zaman dulu, hadir ke dalam bioskop. Biasanya film remaja yang dibuat sekarang, ada yang nontonan remaja sekarang. Tapi belum Dilan, enggak. Karena dengan mata kepala gue sendiri, gue di bioskop, dia dateng ke tante-tante, oma-oma. Mereka langsung ke bioskop, nonton film yang dibuat. Karena gue lihat mereka bercekikan, mereka ketawa-ketawa. Tentang menonton siapa, tapi ramai. Itu menjadi alasan yang menurut gue, artinya enggak cuma remaja saat ini, tapi remaja yang dulu pernah remaja, ingin menonton film. Itu membuat kenapa film Dilan jadi ramai ditonton dan laris. Yang kedua, menurut gue, film ini ceritanya santai. Ceritanya enggak ribet, ceritanya seputaran remaja, percintaan remaja. Yang ini adalah menurut gue, Rangga dan Cinta versi terbaru. Bukan ADC-nya, tapi menurut gue karakter Rangga dan Cinta versi terbaru. Dilan dan Milea menurut gue adalah sebuah karakter yang gue kangen dari film ADC, ada di situ. Dan ada hal menarik yang berdua epic banget ketika Milea-nya, si Milea-nya ulang tahun, Dilan ngasihnya TTS dan udah DC. Itu epic banget menurut gue, enggak kebayang gitu loh. Itu surprise banget ketika dia ngasih TTS itu. Oke, dengan cerita yang sederhana dan Dilan dan Milea menjadi sosok dan Rangga dan Cinta yang baru, menurut gue itu juga sebagai menarik perhatian untuk kenapa film itu jadi film terlaris. Oke, yang selanjutnya adalah film ini tayang dan hadir di waktu yang tepat. Artinya film Ayat-Ayat Cinta 2 sudah selesai. Yang menurut gue film dalam negeri terberat yang menjadi lawan Dilan, enggak ada. Ada Maze Runner, Dead Cure. Itu juga udah mau habis. Itu menurut gue lawan terberat Dilan. Sisanya, Evan Amin Love 2 sama Black Panther nanti. Belum ketemu Dilan dan Dilan gue rasa udah 5 juta sekian, lebih ya mungkin 6 juta baru ketemu film itu. Dan menurut gue itu salah satu timing yang tepat menurut gue adalah membuat film ini menjadi film terlaris. Selanjutnya, film ini kalau kalian udah baca novelnya, yang menarik adalah kalau kalian suka baca buku, pasti pengen si sutradara menerjemahkan visualnya seperti dengan bukunya. Dan film ini berhasil. Tapi menurut gue 90% film ini berhasil. Karena ada beberapa karakter seperti Wati, Anhar, yang lain. Di buku menurut gue bayangan gue agak terekspos, tapi di film ini enggak terekspos. Tapi overall menurut gue si Fajir Usami, good, udah mempresentasikan film ini dalam bentuk audio dan visual. Cakep. Kalau kita baca bukunya, kita mesem-mesem, lu nonton filmnya, lu ketawa cekikikan. Iya, itu salah satu menurut gue, film ini menjadi film terlaris. Kenapa film ini harus tonton? Iya, itu opini gue. Mungkin kalian juga punya opini. Kalian boleh tulis, boleh komen, gimana sih pengalaman kalian nonton film ini. Oke, kesimpulannya. Film Dylan adalah menjadi film yang bisa bernostalgia. Mungkin apa-apa lagi kalau kalian sekolah di Bandung. Karena settingannya kebanyakan di Bandung. Film ini bisa menghadirkan tante-tante, oma-oma, papi-papi yang udah lama mungkin enggak CS-an. Bisa jadi temenan lagi. Bisa menghadirkan keintiman menonton bareng lagi. Atau mungkin kalian-kalian yang enggak tahu masa remajanya itu tahun 90-an kayak gimana, akhirnya setelah nonton film Dylan, oh gini ya, remaja tahun zaman dulu. Atau remaja yang dulu pernah remaja yang nonton ini, artinya oma-oma atau mak-mak lo, atau bokap-bokap lo, paman-paman lo, mereka punya grup WhatsApp SMP, SMA yang yuk kita nonton Dylan yuk, yuk gitu loh. Jadi kayak pengen kembali ke masalah lo gitu loh, pengen cekikan bareng gitu loh. Jadi di luar itu semua ada yang ganggu sih menurut gue. Yang mengganggu adalah sebelum film Dylan itu diputar ada trailer film teman tapi menikah, Adipati Dolken dan Vanessa, aduh itu mengganggu banget menurut gue. Mungkin tapi itu strateginya mereka ya, karena film Dylan lagi sukses dikeluarin film itu. Tapi menurut gue, gue pengen Milya-nya itu tetap jadi Milya seperti Dian Sastro dengan Cinta gitu loh. Si Nicholas menjadi Rangga dan si Iqbal menjadi Dylan. Jadi sosok Dylan dan Milya itu biarinlah bertahan dulu gitu loh. Jangan diganggu dengan Adipati dan Vanessa-nya gitu loh. Kalau menurut gue sih ini opini gue ya, karena film itu kayak mengekor ke suksesan Dylan atau mungkin jadi nanti yang ngancurin ikonik Dylan dan Milya-nya itu dipegang sama Iqbal dan si Vanessa-nya. Itu sih kalau opini gue ya. Tapi kalau yang tadi kan sebelumnya opini gue tentang suksesan film Dylan itu ya begitu. Tapi ini adalah opini gue tentang sayang banget ya kenapa harus dikeluarin trailer film gitu loh. Oke, dan satu lagi yang paling gue gak suka. Ya dong, gak mungkin dong lu bilang film Dylan itu bagus semuanya, tetap ada yang gak gue suka. Cuman satu. Iya, cuman satu. Dari keseluruhan film Dylan yang udah gue tonton. Dari awal sampe akhir. Menurut gue ada satu yang ganjel, ada satu yang kurang. Iqbal udah oke, actingnya bagus, yang lain juga udah oke, jalan ceritanya bagus, setnya bagus, tempatnya bagus. Kalau ceritanya sendiri juga udah oke banget. Satu yang kurang adalah, menurut gue, Dylan-nya. Iya, Dylan-nya. Kenapa Dylan-nya gak gue? Apa Allah? Iya. Menurut gue yang kurang adalah Dylan-nya. Tapi, ya semua orang cowok-cowok itu pasti pengen jadi Dylan kan. Jadi menurut gue yang kurang adalah, seharusnya Dylan-nya gue. Atau, tapi kalau Dylan-nya gue, ntar, nanya Esa lagi. Oke, see you on my next vlog. Jangan lupa komen dan share video gue ini kalau kalian suka. Dan gue akan bales komen-komen kalian. Oke, see you and bye-bye, Movie Maniacs. Seru sih. Dingin tapi. Butuh dipeluk.